dan saya tidak ingin pinter tentang uang tidak beri contoh tidak ini supaya nanti kalau sampai suatu saat meninggal ketemu Munkarnagir itu tahu, tahu cara menghadapi nanti tidak warai tekniknya makanya ada cerita agama ini baik sekali orang bocorkan ujian nasional itu kriminal bisa ditangkep parosidin tapi agama ini pertanyaan Munkarnagir dibocorkan semua kia itu tidak ditangkep harusnya kan rugi karena ini pertanyaan tapi semua kia kan sudah membocorkan nanti pertanyaannya di kuburan itu manrop buka Tuhanmu siapa, agamu, amam itu kan sudah dibocorkan tapi itu tidak dianggap kriminal sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal harusnya boleh pastinya kalau menurut teori itu harusnya boleh mau pertanyaan Munkarnagir selesai dibocorkan tapi kan tidak ada itu harusnya boleh tapi kan terus jadi tidak ujian kalau dibocorkan harusnya boleh tapi kan terus jadi tidak ujian kalau dibocorkan kurang apanya baiknya agama ini pertanyaan sepenting itu dipocorkan dan kiai-kiai tidak ditangkap sama Munkarnagir saya ulang lagi ya supaya kita ingat Fitroh Salimah soal anda modern Monggol tapi saya sebagai kiai akan mengajari kalian tentang Fitroh Salimah jadi kalau kamu itu benar-benar beragama ini misalnya kertas ini lempengan baja kalau kamu beragama gak terseran jenengan karena bisa saja gak terseran jenengan karena bisa saja kertas ini arsik nasional baja ini tak niatkan tak luluhkan tak hancurkan sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya secara materi kuat baja ya Allah tapi secara substansi jenengan gak terseran jenengan Monggol nah disini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragak berdasar logika nah akhirnya para nabi para wali itu ditanya saya punya kitab karangannya Abdul Hamid orang-orang alim kitab itu dulu saya ngaji lama sekali sampai sekarang saya pelajarin manusia itu di jebak hukum adat padahal adat itu ya tidak terlibat misalnya kalau ada telur jadi ayam normal itu ya tadi indukan onta melahirkan onta normal itu indukan sapi melahirkan sapi normal tapi kalau para nabi itu bilang ya agak normal gak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan indukan onta tahu apa tentang onta dia punya kekuatan apa bisa melahirkan onta bisa menciptakan onta di perutnya bisa ada jantungnya ada paru-parunya ada ususnya dia bisa apa disitu ada tangan Tuhan karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama tembok sama indukan onta itu sama sama-sama mungkin mengeluarkan onta sehingga seketika nabi soleh ditanya bukti apa kekuasaan Tuhanmu apa bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini jawabannya abis soleh ya bisa bisa dan mujizatnya nabi soleh masyur itu keluarlah onta dari karena secara teori ya tadi cobain onta indukan seorang profesor apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan menciptakan anaknya apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya paru-parunya khususnya kan gak juga telur bisa apa ngobloknya bukan main telur tapi bisa meluarkan ayam dia bisa apa nah para nabi para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok makanya nabi Muhammad ketika di padang pasir suatu-suatu bingung gak ada air ya nabi santai aja ini gimana nabi gak ada air nanti orang mati kehausan nabi ya santai aja kamu ingin air ya tanya iya nabi nunjuk apa ya sudah terus ada air ada yang keluar dari jemarinya karena nabi itu gak tahu bedanya antara ini mungkin dan gak mungkin tuh gak taunya itu ya semuanya itu Allah kalau kamu kan wah daerah gini gak mungkin ada air ini kan padang pasir air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macem-macem seakan-akan gak ada Tuhan jadi kalau orang gak bakat wali pasti berpikirnya gitu makanya gak wali-wali itu memang gak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan seakan-akan Allah gak mampu bikin air disitu tapi kalau nabi santai aja makanya nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja menurut beliau api bisa apa jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan normalnya api membakar di padang pasir normalnya ya gak ada air normalnya batu ya gak ngeluarkan ontah tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang anda lihat tetap di balik itu ada kekuasanya Allah subhanahu wadah nah ini yang namanya iman dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja ketika kita hidup ya gak tau oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa jantung kita kita udah ikut bikin paru-paru kita artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita gak bisa melolak kehidupan itu gak bisa nah kalau sama gak bisa nanti selamati juga gak bisa ya sudah ketika kita hidup yang melolak juga Allah ketika mati juga yang melolak bedanya apa ini disini terus kita dilatih tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya makanya kata Allah kalau gak jelak ya gak jelak orang-orang yang kepedean kalau kamu top jangan mati itu kalau kamu merasa top itu jangan mati